Ayo silahkan, silahkan, silahkan Langsung Oke, Jack Oke, Jack Tapi sebelumnya, sebelum gue mau bahas Tentang pertandingan Lo dengerin lo ada yang mau ngomong nih Wasit! Hit! Oke, Jack Oke, Jack, udah denger kan? Nah, itu dia pendapat dari netizen Oke, banyak yang kita mau bahas hari ini Yang pertama adalah, langsung aja ya Yang pertama adalah Tentang Wasit Okidui Wasit Palkon Iya kan? Palkon picture Oh, rumah Gimana pendapat Anda mengenai wasit yang satu ini? Ya, sebenarnya itu wasit hebat ya Karena dia lisensinya Viva, bro Kok Viva dia? Viva Cosmetic Wasap! Aduh! Aduh! Lemes gue Gimana, gimana, gimana? Dia memimpin pertandingan kemarin itu secara adil atau enggak menurut lo? Oh, adil di dunia persilumanan Aduh Edan, bro! Gol itu, bro! Pinati gak dapet nih, babak pertama Iya Gol di anulir, babak kedua Oke Kalau Persija jatuh nih, play on Nah Kalau Arema jatuh Baru Main terus Tapi emang ini sih Konyok ini bukan baru sekali ini doang sih Emang dulu juga pernah, sering Hampir setiap laga Persija, kalau dia yang mimpin tuh kayak gitu emang kelakuan Gak tau juga kenapa ada sesuatu sama Persija Dulu Nofri Nofri juga kayak gitu, pernah Dia udah one by one sama keeper Di tackle, enggak ada pelanggaran Ya, El Capitano kita kan Andri Tani juga ngomong, bro Kalau dia mimpin pertandingan Persija, selalu merugikan Persija Memang iya? Iya, deh Memang iya, bener Apa ada hubungannya dengan tempat kelahirannya? Waduh Oh, yang timbulannya Persija, ya? Oh, ya Ah, rame lah Aduh Maaf, bro, maaf, maaf Gua gak maksud ke situ tadi Tapi memang kebetulan dia orang Bandung Kita posting di Instagram juga Jadi kesana-kesini, itu dibawa gue Aduh, kacau Padahal kita cuma ngomong, oh Oh doang Emang kenapa? Kalau dia lahir di Bandung, emang kenapa? Gak apa-apa, biarin aja Dia mau lahir di Bandung Dia mau lahir di Jakarta Kita juga ngepostnya kan bisa ngajak Oh, gitu doang Eh Maka doang Makanya jangan baper Iya Oke Selain daripada wasit yang kunyuk itu Kita juga jangan nutup mata Dengan permainan Persija itu sendiri Wih, edaan permainannya Ancur Tapi kita jadi lupa loh Kita jadi, apaan Otak itu jadi kesingkir Jadi gak ngebahas pertandingannya Hanya karena Iya, iya Terlalu fokus sama Wasit Wasit Setuju gue Selamat juga nih Persija nih Bener Gak dapet kritikan dari Jakmania Lu juga pada Lu juga pada nge-nge sih Gara-gara wasit doang terus lupa Gak mau Bener Si Mik, kayak apa itu? Enggak, kita jangan Memang wasitnya begitu ya Blow on ya Tapi mainnya juga blow on Mainnya juga blow on Lu ingat itu si Mik Aduh, si Mik sih capek gue Edan lari Dia kalau gak jatuh, duduk, ngomel Gue gak ngerti si Mik Udah maksudnya kan dia dapat kritikan dari gitu Banyak nih Di medsos dia kan Dia gak ngerti tuh kalau disering jatuh Jatuh lagi, jatuh Gue gak ngerti itu si Mik Enggak, menurut gue ya Persija udah mulai bisa lah Udah mulai bisa Cari-cari lah kan gitu kan Udah harus cari Udah harus cari Itu udah gak bisa di Sekarang gini Oke, kemarin Tiga pemain inti kita gak main Ya kan, ada Mota Gak main Ada Rohit Sama Osvaldo Ya kan, gak main kan Itu berasa banget Terus kita kudu bergantung Sama satu si bongsor Setengah mati, bos Setengah mati Sumpah, setengah mati Tapi pemain muda mah jago ya Jago lu, gila lu itu Si Niko Keren mainnya Bagus Bagus Mungkin karena dia pengen nunjukin juga lu ya Iya Jadi pemain muda itu Kayaknya Dikasih jam lebih juga bagus sekarang Sebenernya Daripada si Mik Kan kita gak punya lain bro Itu doang kan harapannya Kesian lu gue gak pelatihnya Belanja lu Aduh, udah jadi kesana kesini pembahasan nih Sekarang terakhir Statement lu mengenai wasit ini Apa dia harus bisa Oh gak gak Gue ada sesuatu yang baru gue kepikiran Apakah Perlu Indonesia pake far Dan pake wasit asing Kayak jaman lu LP ini Si yang pernah pake wasit asing Menurut lu gimana? Kalau gue sih wasit asing gak ya Tapi far aja Menurut gue ya Justru gue far gak Kenapa ya? Kenapa ya? Yang liatnya bego juga ntar Oh gitu juga ya? Ya percuma ada mesin Oh gini aja gak usah wasit asing Yang di far aja yang asing Masih mending Kasian bos wasit asing kita Masih mending Karena kalau far juga yang liatnya bego juga Ntar misalkan nih Misalkan si Oki Dewi Mau ngeliat far Dia dateng Dilihat Nah enggak Ini penting Walaupun wasit lokal Tapi Yang kredibilitasnya bisa dipertanggungjawabkan lah Jadi kalau misalnya dia Wasit lokal nih Lisensinya benar-benar FIFA Bukan FIFA Cosmetic Ini FIFA Cosmetic Palkon 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 picture Yaudah Berarti gitu ya Terakhir statement lain tadi ya Oke Nambah dong Please Ayo boleh Ayo boleh Ayo boleh Ayo Please belanja bos Please belanja bos Eh terakhir dong lagu yang lo buat pikin Yang pikin Yang pikin jangan apa-apa Woy Jack Lo jangan sampai demo Kalau lo demo gue malu Jangan sampai demo lo Jack Bangkitlah anak bangsa Tunjukkan pada dunia Persijain saat Bundur 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 dulu Saab Jangan lupa Bila